Krim in the hall? Yeah, you wanna steal money? You wanna steal money? Satuan lalu lintas Polres Giyanyar, Bali mengtelar rahasia kendaraan di depan Puri Agung, Ubud Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Hal ini sebagai tindak lanjut dari keluhan masyarakat Bali, bahwa kerap adanya WNA bermotor tak memakai helm dan berkendara ugal-ugalan. Dalam kegiatan rahasia ini, Satlantas Polres Giyanyar juga dibantu oleh kepolisian Polsek Ubud. Hasilnya, ditemukan belasan wisatawan yang berkendara tanpa helm. Bahkan, seorang WNA yang dihentikan tampak emosi dan membentak-bentak polisi. Saat ini, video tersebut pun viral di media sosial. Pantauan tribun Bali, rupanya polisi yang dibentak oleh turis tanpa helm dan tak memakai baju itu merulakan kepala Satlantas Polres Giyanyar, AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati. Tampak dalam video tersebut, AKP Bayangkara tampak tenang menghadapi bule tersebut. Meskipun dari gerak tubuh dan mimik wajahnya, bule tersebut terkesan menantang. Dalam video yang beredar di Facebook banyak netizen yang menyayangkan sikap WNA tersebut. Dan, sebagian besar meminta agar WNA tersebut dipulangkan ke negaranya. Sebab dinilai merendahkan petugas negara. Satlantas Polres Giyanyar, AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati saat dikonfirmasi, membenarkan adanya hal tersebut. Kata dia, saat itu pihaknya tengah melakukan rahasia di catus patah depan Kuri Ubud. Terkait bagaimana nasib WNA tersebut, AKP Bayangkara mengatakan, terkait pelanggaran, yang bersangkutan berkendara tak menggunakan helm, serta tak sopan karena berkendara di jalanan umum tanpa memakai baju. Kendaraannya tak kami sita, karena yang bersangkutan berhasil menunjukkan STNK, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!